Oke guys, dan bertemu lagi bersama Goyoris di Game Trek DR Dan kita udah tiba di Ceremony Circuit dengan Suzuki GSXRR versi 2021 Nah ini Trek DR udah rilis setelah produsen awalnya di tahun 2021 Maret Dan kini kita udah nyobain lagi dengan berbagai macam update yang udah ada Dimana untuk grafik juga udah di update dan ini jauh lebih fresh dan lebih seger grafiknya Serta ada improvisasi untuk bagian animasi atau gerakan dari pembalapnya ketika sedang entry corner dan menjelang cornering Jadi ya, dan ini juga merupakan fitur yang cukup baru yaitu dimana kita ketika masuk ke tikungan dengan cukup heartbreaking Itu biasa akan terjadi sebuah sliding ban belakang yang ke arah luar track Ibar kata kayak pembalap Moto2 yang sering kali melakukan sliding ketika masuk ke tikungan Nah sekarang ini kita juga udah ada update dimana kita bisa lakukan hal itu di game ini Itu dengan cara lightbreaking dan nge-rem dengan sekuat-kuatnya Jadi ini tuh game yang sangat simulasi ya, gue rasa lebih simulasi ketimbang MotoGP Jadi ini kita gak bisa asal cornering Karena kita jika sampai salah cornering caranya kita bakal crash dan mungkin bakal melebar Nah disini kita perlu hati-hati karena emang gak semudah kayak game MotoGP Dan kalau kita terlalu nge-remnya lightbreaking terus nge-remnya terlalu keras itu biasa bakal nge-sliding kayak tadi Nah ini juga untuk masalah cornering meskipun ada improvisasi Tapi jujur gue lebih familiar sama yang versi lawas Karena emang ya kita dari awal main track DR dengan fisik yang lama Sedangkan ini udah versi paling baru udah kita perlu namanya beradaptasi lagi Dan asli ini gue masih kayak apa ya, masih suka nge-sliding Karena emang biasanya jujur baru banget sama yang versi lawas Tapi intinya sih kita hari ini gak bakal bahas soal gameplay dari versi road bike-nya Atau GP kelas dimana kita hari ini bakal mencoba sebuah eksperimen Yaitu untuk ngetes apakah motor Suzuki GSXRR MotoGP versi 2021 Apakah bisa kita buat nerjang lintasan Enduro? Kita akan coba sesaat lagi pastinya Oke guys, ini balik kita di track untuk Enduro Ini kira-kira apakah kita bisa ya melewati rintangan disini? Langsung aja kita coba perlahan Oke, rintangan pertama berhasil kita lewati dengan sangat mudah Tapi di cornering sepertinya motor ini agak sebuat belok ya Oke, ini dia yang agak ekstrim Tanjakan ban Oke, come on guys Kita perlu fokus dan gear 1 aja Oke, langsung kita full gas Dan yes Selamat ya Oke, kita bisa melewati cuy Rintangan kedua Nah sekarang yang ketiga Ya, ya, ya Ya, sok kita depan kurang bagus nih Ya ampun Motor kita malah kejungkel cuy Wah, 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 wah Emang kayaknya ini basutnya emang bukan motor Emang basutnya bukan motor Enduro Dipaksa Enduro Jadinya pakai gini Motor kita udah jungkir balik dan Ini kalau asli ya Pasti motor kita udah Bocor bensin Dan pasti gak lama bakal kebakar Itu jika yang versi aslinya Ini kasian banget loh Motor Larang kok ngendeki kok Mosok iyo sih Langsung kita ceblokin Dan Akhirnya crash duwe Untung aja ini versi game Dan kita masih bisa menghemat biaya Oke lah guys Kita langsung aja kembali Mengangkat motor ini Apakah bisa kita kembali ke rintangan Dan melewatinya Rintangan ketiga Jujur kita kalah Karena kita belum tau triknya Mungkin nanti jika kita ngelakuin Dengan sangat pelan Dengan hati-hati Mungkin bisa kita lewatin Lah, 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 lah Ya ampun Baru aja bangkit Berdiri Eh, udah jatuh lagi Kayaknya gue perlu untuk Coba Ngelakuin Start di posisi yang Agak rata cuy Lah Kok malah tembus Ya ampun Oh my god Bugnya Emang sih ini wajar Ini masih early access cuy Padahal udah 2 tahun Masih early access Dan gamenya masih Ya, jujur masih banyak Tapi wajar Karena emang ini developer kecil Dan lah, lah Motor kita malah terbang sendiri dong Gak ada angin Gak ada ujung Gak ada rintangan Tiba-tiba terbang sendiri cuy Lelah, lelah Ya malah ngebun dong Game apaan ini Ya ampun Lelah, kan, 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 kan Ya ampun Ya udah Kita ulang aja Dari pit cuy Ngulang dari awal Semoga bisa Lancar nih Oke Rintangan pertama Berhasil Kita lewati Dan menuju Rintangan kedua lah Ya ampun Kita keboblosan cuy Oke, menuju Rintangan kedua Ini cukup mudah Cuman ban doang Lah kan Kita hampir Jatuh tadi Rintangan ketiga Kayu Ya ampun Kejungkel lagi kan Ya Oke, langsung aja Kembali bangkit Dan Kita gak usah Lewatin Rintangan ketiga Kita bakal coba Move on aja Karena Akhirnya bakal Sebelumnya Jika kita paksa Buat lewatin Oke guys Kita bakal Langsung aja Ngeskip Menuncurin Tangan berikutnya Dimana ini ada Beberapa balok-balok Atau gelondongan Kayu Yang akan kita Lewati nih Semoga jam Motor kita gak Antur cuy Come on Masih bisa Oke Lancar Dan menuju Tanjakan Tepatnya di atas Jembatan Atau tunnel Dan Oke Come on Dan inilah dia Titik tertinggi Yang ada Di Enduro Di Circuit Enduro Dimana ini adalah Jembatan Sekaligus tunnel nih Atau terowongan Di Track Endurance Widerin tangannya Nextnya Kita bakal turun Ke area Ban Dan Gue ragu Bisa ngelantin Tangan ini Karena Posisinya tuh Ban nya cukup Terjal ya Gue ragu Bisa ngelantin ini Dan mungkin Kita bakal Jatuh Yaudah Jatuh gak apa-apa Yang penting Bisa langsung turun Dan Yah Langsung aja Kita coba Perlahan Lah malah terjun Ya ampun Kampret banget Bukannya nyejak ban Malah langsung terjun Ke tanah Kita kurang pas Kurang presisi Mengambil Titik jatuhnya Malahnya ke ban Perlahan Namun pasti Eh malah Jatuhnya ke tanah Hancur lah Motor kita Itu kan Coba Angkat banget Oke langsung Kembal Kita angkat Dan C'mon guys Ini masih belum Usai Masih ada beberapa Rintangan lagi Yang akan kita lewatin Inilah dia Rintangan selanjutnya Yah 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 Cocok ini Asli Angel Banget Oke Ini dia Gelondongan kayu Langsung aja Kita lewatin C'mon C'mon Semoga gak Sampai jatuh Ini skok kita Kurang pas Oke nice Dan Oh ada batu Lah Asam tenang Aduh Oke Fokus Fokus Kita gak boleh pesimis Gak boleh nangis Kita masih ada Perjobaan yang selanjutnya Langsung aja Kita terabas Di rintangan Yang akan Kita lewatin Oke C'mon C'mon Ini dia Nice Lah Oke Kembali ke jalur Dan Ini dia C'mon guys Tinggal Sekta terakhir Bebatuan Dan ada Gelondongan kayu lagi Yang cukup tinggi Dan Perlombasi Oke nice Ada batu lagi Yang jika kita Pakai paksa Buat Ban Selik Mungkin kita Bakal Langsung pecah Oke Nice Akhirnya kita berhasil Kelewati dengah Sangat mudah Kita coba lagi Cui Memasih Karena kita Udah Sering kali Terjatuh Di putar yang Sebelumnya Oke Rintangan ban Bagus sekali Turun Dan menuju Tumpukan kayu di depan Apakah kita bakal selamat Dan hati-hati Oke Nice Ini gue udah mulai Namun cara Supaya kita Nggak jatuh Di rintangan ketiga Yaitu dengan Bertahap kita Gas-gas ya Pakai gear 1 aja Nah sekarang Rintangan selanjutnya Tumpukan kayu lagi C'mon Oke Satu aja Nggak usah Kenceng-kenceng Yang penting Bisa selamat Dan nggak jatuh Menuju Tanjakan Nggak menuju Jebatan Dan inilah Di Aduh Udah Bener-bener Kita stay tadi Malah jatuh Cui Ya ampun Sangat tidak bisa Dipraktisi Oke guys Gak apa-apa Coba lagi Tuh kan Keterangannya malah Wrong Salah Ya iyalah Salah dari awal aja Ini udah salah Masa iya Balapan endurance Pakai motor GP Ngawur banget Asli Oke Bertahan Namun pasti Nice Kita lewati Ponsekon Tadi kayaknya sih Oke C'mon Ini dia Tinggal Satu Tetek lurus Dan Masuki Tingkungan Ini cukup mudah Karena nggak terlalu tinggi Kita bisa Mengantisipasi Nah kan kan Bagus Nice 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 Langsung kita full gas Dan C'mon Ya ya Oh Udah pas tadi Oh malah jatuh Wah Nggak beres nih Kayaknya ada yang curang nih Cuy Barangkali Di bawah tadi Ada batu yang diselipin Supaya kita Crash gitu kan Nggak selamat Tapi emang Asli ini jujur Susah banget Karena ini emang Basiknya kita pakai Balapan Endurance Tapi motornya Motor GP Jadi kayak Kesannya ngawur Dan emang Nggak bakal bisa kita lakuin ya Kecuali mungkin Jika kita Rubah Yang namanya Suspensi Depan belakang Menggunakan Suspensi Dari motor Endurance sendiri Jadi kayaknya sih Kita udah naja ya Karena udah terbukti Kesimpulannya Kita nggak bisa menang Cuy Nggak bisa selamat Dan nggak bisa menaklukkan Tangan ini Dengan motor GP Jadi yaudahlah Kalau gitu Terima kasih nonton Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Bye Dan ciao Sampai jumpa